assalamualaikum sahabat kuliner nusantara kali ini saya akan membuat stik singkong keju untuk bahan-bahannya adalah 250 gram singkong yang sudah direbus kemudian dihaluskan 50 gram tepung maizena 50 gram keju parut 1 batang daun seledri dan 2 batang daun bawang diiris halus 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam sebelum kita mulai untuk membuatnya jangan lupa ya untuk subscribe dan klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update resep terbaru dari kami dan juga jangan lupa untuk like comment dan share video ini pertama kita akan siapkan wadah kemudian kita akan campurkan tepung maizena kaldu bubuk dan daram kita aduk-aduk dulu kemudian keju keju yang sudah diparut keju cedar daun seledri dan daun bawang ini kita masukkan singkongnya yang sudah dihaluskan ini akan langsung kita uleni pakai tangan pastikan tangan kita sudah bersih dan sudah cuci tangan kita uleni hingga dapat dibentuk jika belum bisa seperti ini kita bisa tambahkan sedikit air air putih supaya lebih mudah dibentuk jika sudah menyatu seperti ini ini akan mulai kita cetak ini kita akan ambil adunan kita ambil separuh dulu kita akan tipikkan terlebih dahulu ini akan kita potong-potong seperti ini seperti ini jika dirasa adunan kurang menyatu bisa ditambahkan sedikit air dan di adun kembali supaya dibentuknya menjadi tidak pecah ini lakukan hingga adunan habis seperti ini seperti ini dan ini siap kita goreng kita panaskan minyak terlebih dahulu setelah minyak cukup panas kita akan goreng dengan api yang sedang ini akan kita goreng hingga berwarna kuning keemasan setelah berwarna kuning keemasan bisa kita angkat dan tiriskan jadi permukaannya juga sudah kering lakukan hingga adunan habis setelah ditiriskan hasilnya seperti ini dan sudah jadi ini siap disajikan dengan saus tomat, saus sambal, atau mayonaise oke ini dia stik singkong keju selamat mencoba ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum